Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siswa-siswi sekalian dan sahabat-sahabatku Pada kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita Yaitu mata pelajaran prakarya kelas 7 bab 6 Tentang pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi produk pangan Pembahasan kita yaitu 1. Pengertian pangan samping buah 2. Karakteristik hasil samping buah 3. Kandungan dan manfaat 4. Teknik pengolahan 5. Tahapan pengolahan 6. Penyajian 7. Evaluasi Yang termasuk dari hasil samping buah adalah yaitu kulit Diantaranya kulit pisang, kulit manggis, kulit jeruk, kulit jambu, kulit apel, dan lain-lain Hasil samping buah ternyata manfaatnya sangat banyak Yaitu bisa untuk pupuk, kerajinan tangan, bahkan yang paling menakjubkan adalah sebagai bahan produk pangan Jika tidak diolah kembali, maka banyak sampah di lingkungan kita diakibatkan dari hasil samping buah tadi Allah SWT Tuhan yang Maha Esa sangat luar biasa ya telah mengkaruniakan manusia kemampuan berpikir Sehingga kita mampu mengolah hasil samping buah berupa kulit biji menjadi pangan Yang selama ini kita kesampingkan berupa kulit biji tersebut Sekarang kita masuk pengertian bahan pangan hasil samping buah adalah Bahan samping yang dihasilkan dari tanaman buah selain buah yang merupakan bahan pangan utama Misalnya saja kulit ya, kita lihat disitu pisang Ternyata dari kulit pisang, jantung pisang, kemudian ada juga rebung pisang Itu dapat dimanfaatkan untuk bahan pangan kita Berikutnya adalah karakteristik hasil samping buah Yaitu yang pertama beri Beri itu adalah lapisan kulit luar yang tipis Lapisan tengah dan dalamnya menyatu Seperti contoh yaitu jamu biji, anggur, ceri, stroberi, dan plum Yang kedua adalah hespiridium Yaitu buah dengan tiga lapisan dinding buah Dimana lapisan kulit luar tebal dan mengandung zat warna Lapisan tengahnya serupa jaringan yang keputih-putihan Serta lapisan dalam banyak mengandung gelembung berisi cairan jus Di dalamnya dengan biji-biji yang tersebar Contohnya adalah jeruk, jeruk lemon, jeruk nipis Kemudian yang ketiga adalah drupa Dia memiliki tiga lapisan dinding buah Dimana lapisan luar umumnya tipis dan akan terlihat jelas saat buah matang Lapisan tengah merupakan daging buah atau berserabut Dan lapisan dalam merupakan pelindung yang keras bagi biji Contohnya buah mangga, gandaria, dan kelapa Yang keempat adalah pome Yaitu lapisan luar tipis Lapisan tengah merupakan daging buah Dan lapisan dalam seperti kertas Yang berfungsi untuk melindungi biji Contoh jenis ini adalah apel, pir, delima Kemudian yang kelima adalah pepo Yaitu lapisan kulit luar tebal dan keras Lapisan tengah dan lapisan dalam menyatu membentuk daging buah Dan pada ruangan buah berisi biji-bijian dalam jumlah yang besar Pepo merupakan beri termodifikasi Contohnya adalah melon, semangka, dan labu kuning Berikut adalah contoh-contoh jenis buah Ada buah delima, apel, semangka, pir, melon, labu kuning Selanjutnya adalah kandungan dan manfaat bahan pangan hasil samping buah Yang pertama adalah jantung pisang Jantung pisang seperti tampak pada gambar di samping Dia berada di luar batang dan menggantung bersama buah pisang Jantung pisang memiliki khasiat setara dengan buah pisang Dan mengandung kalsium, protein, mineral, vitamin, dan kandungan serat tinggi yang baik untuk kesehatan Bunga pisang yang berada pada jantung pisang mengandung soaponin yang berfungsi menurunkan kolesterol Meningkat kekebalan tubuh dan mencegah kanker Jantung pisang mengandung flavonoid dan iodium yang berfungsi anti-radikal bebas, anti-kanker, dan anti-penuaan Serta mencegah penyakit gondok Jantung pisang yang enak dikonsumsi biasanya adalah jantung pisang kepoh, pisang batu, pisang siam, atau pisang kelutuk Jangan gunakan jantung pisang pohon pisang ambon karena mengandung banyak tanin sehingga rasanya pahit Yang kedua adalah kulit jeruk Banyak ahli kesehatan mengungkapkan bahwa kulit jeruk memiliki kandungan flavonoid dan juga 170 macam fitonutriens Berbeda yang baik bagi kesehatan kulit dan sistem imun tubuh Kulit jeruk bagian dalam mempunyai tekstur lembut dan rasa netral Serta memiliki kandungan serat tinggi Serat kulit jeruk dapat membantu melancarkan sistem pencernaan dan dapat membuat rasa kenyang dalam waktu lama Yang ketiga adalah kulit manggis Bagian paling bermanfaat dari buah manggis terletak pada kulit buahnya Kulit buah manggis sangat kaya akan manfaat dan khasiatnya sudah diakui oleh para ahli kesehatan Sehingga dikenal sebagai ratunya kulit buah Kulit manggis berwarna merah marun keunguan Pahit, sepat, dan anjir Mengandung air, lemak, protein, dan karbohidrat Serta terdapat kandungan zat santone, alfamangosten, betamangosten, tanin, antosianin, dan beberapa zat lain yang ampuh menjadi obat alami Olahan pangan kulit manggis bermanfaat untuk membentuk sistem kekebalan tubuh Antibakteri, anti-inflamasi, anti-jamur, anti-kanker, dan lainnya Sehingga mampu mengobati penyakit jantung, kanker, diabetes, dan stroke Yang keempat adalah kulit apel Nutrisi yang terkandung dalam kulit apel yaitu Mineral termasuk kalsium, kalium, fosfor, vitamin A, C, K, antioksidan flavonoid, dan asam fenolat Dan serat yang tinggi Kandungan vitamin, mineral, serta serat yang tinggi pada apel Mampu memperbaiki pertumbuhan sel dan penglihatan Memperkuat sistem imunitas Melancarkan darah, pencernaan, dan pernapasan Menurunkan kolesterol jahat, dan meningkatkan kolesterol baik Mengobati batu empedu, mencegah stroke dan tumor Kandungan lain seperti mineral, serat, dan antioksidan Kaya akan manfaat untuk kesehatan Serta mengandung kalsium dan fosfor penting untuk pertumbuhan tulang dan gigi yang kuat Oleh karenanya, ada ungkapan bahwa Mengkonsumsi satu apel setiap hari dapat menjauhkan kita dari dokter Yang kelima adalah kulit pisang Seiring dengan perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu science Bahwa kulit pisang mengandung gizi yang tinggi Terutama vitamin dan mineral Sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan olahan pangan Berat kulitnya itu 40% dari berat total pisang segar Ini artinya kulit pisang memiliki gizi yang baik Kandungan kulit pisang memiliki gizi antara lain kandungan air tinggi, karbohidrat yang tinggi, protein, kalsium yang tinggi, fosfor, besi, vitamin B, dan vitamin C Adanya kandungan kalsium yang tinggi pada kulit pisang menjadi salah satu alasan untuk menciptakan produk pangan dari kulit pisang Kalsium sangat baik untuk pembentukan tulang dan gigi Kalsium merupakan mineral yang paling dibutuhkan di semua jaringan tubuh Khususnya tulang Selain itu kulit buah pisang memiliki aktivitas sebagai antioksidan flavonoid yang tinggi dibandingkan daging buahnya Dan bermanfaat untuk mengurangi kerusakan oksidatif pada penderita diabetes mellitus Setelah kita paparkan tadi Berdasarkan para peneliti kesehatan Ternyata benar ya Kulit pisang atau kulit biji jantung buah sangat berkhasiat bayi kita Oleh karena itu mulai sekarang sebelum makan buah cuci yang bersih dahulu Lalu konsumsi beserta kulitnya Selanjutnya adalah teknik pengolahan Ada pun teknik pengolahan ya Ada dua macam Seperti yang bab-bab lalu sudah kita bahas Sekarang kita ulang sedikit saja Kita preview Yaitu moist heat Panas basah Yang bahan dasarnya adalah cairan Yaitu merebus Kemudian teknis merebus menutup bahan pangan atau vocing Teknik merebus dengan sedikit cairan atau bracing Teknik menyetup atau menggulai stowing Teknik mengukus Steaming Teknik mendidih Simmering Dan teknik mengetim Teknik pengolahan yang kedua Yaitu dry heat cooking Atau pengolahan pangan panas kering Adalah mengolah pangan tanpa bantuan bahan dasar Cairan untuk mematangkannya Teknik pengolahan pangan panas kering Terdiri atas teknik menggoreng dengan minyak banyak Atau deep frying Teknik menggoreng dengan minyak sedikit Atau shallow frying Teknik menumis Souting Teknik memanggang Baking Teknik membakar Baking Teknik-teknik tersebut Dilakukan sesuai dengan kebutuhan olahan pangan ya Tidak semua teknik pengolahan akan digunakan Untuk satu olahan pangan Untuk tahapan pengolahan Ada empat macam Yang pertama adalah Perencanaan Yaitu Identifikasi kebutuhan Kemudian ide atau gagasan Yang kedua adalah Pelaksanaan Persiapan dulu ya Misalnya bahan dan alat Lalu proses pembuatan Untuk tahap yang ketiga adalah Penyajian dan pengemasan Tahap yang terakhir adalah Evaluasi Yaitu dengan dirasakan Rasanya Kemudian Setelah itu Diungkapkan apa kekurangannya Atau apa kelebihannya Kalau ada kekurangan Maka diperbaiki Di kemudian hari Pengolahan kulit manggis Berikut contohnya ya Dan tahapan pembuatan Minuman kesehatan dari kulit manggis Langkah pertama adalah Perencanaan Diawali dengan Identifikasi kebutuhan Diawali cerita ini Bahwa Nini Rara Mengidap penyakit diabetes Nah Rara ingin mencoba Membuat minuman kesehatan Dari Buah Kulit manggis Yang telah dipelajari Di sekolah Karena Kulit manggis Mengandung zat Santone Alpamangonostan Beta Mangostan Tanin Antosianin Dan beberapa zat lain Yang ampuh sebagai Obat alami diabetes Yang kedua Ide atau gagasan Nah Minuman kesehatan Penyakit diabetes ini Yaitu minuman kulit manggis Yang akan terlihat Hasilnya jika diminum secara rutin B Pelaksanaan Satu Persiapan Ya di awali Persiapannya itu Rara membeli buah manggis Di pasar Saat pagi hari Agar memilih Buah manggis yang baik Mencuci peralatan yang dibutuhkan Sebelum digunakan Untuk membuat Minuman kesehatan Bahannya Yang diperlukan adalah Satu gelas besar Tiga gelas air Dan madu secukupnya Serta Tiga buah kulit manggis Alat yang dibutuhkan adalah Panci Saringan Pisau Dan sendok Untuk proses pembuatan Sedangkan gelas Sebagai wadah saji Dan botol kaca Sebagai wadah kemasan Untuk proses pembuatannya adalah Cuci buah manggis Sebelum dibelah Belah kulit manggis dengan kedua tangan Yang dikatukkan Berikutnya Kerok dengan sendok Makan kulit bagian dalam buah manggis Jangan mengerok terlalu dalam Agar tidak mengena bagian yang terlalu pahit sepat Kemudian Letakkan hasil kerokan kulit manggis Pada panci Lalu Tuang tiga gelas air pada panci Yang berisi kerokan kulit manggis Rebus air kulit manggis Sehingga mendidih Dan aduklah Terus didikan air kulit manggis Sehingga air tersisa satu gelas Lalu matikan api Dinginkan hasilnya Tuang air kulit manggis Yang telah dingin pada gelas Dengan cari saring Beri madu secukupnya Agar minuman kulit manggis Rasa pahit sepat dan getik Berkurang Dan minuman terasa lebih enak Berikutnya adalah penyajian Tempatkan pada gelas kaki Dan disiapkan es batu Jika ingin diminum dingin Kedua Untuk pengemasan Bisa menggunakan gelas plastik Atau botol Pada bagian ini gunakan botol Sebelum dikemas Dengan botol Hendaknya botol terlebih dahulu Disterilkan Agar minuman kulit manggis Memiliki waktu simpan Yang lama Dan yang D Adalah evaluasi Di akhir pembuatan Pengolahan bahan pangan Hasil samping buah Menjadi minuman kulit manggis Evaluasilah Dengan meminta teman Dan guru Untuk merasakan hasil pengolahanmu Jika ada yang kurang sesuai Buatlah catatan evaluasinya Sebagai bahan masukan Dan bahan perbaikan Saat akan membuat minuman Dari hasil samping Buah-buahan lagi Pengemasan Tampilan dari penyajian Dan pengemasan Akan memberikan karakter Pada olahan pangan Dan memberikan prospek Ekonomi yang menguntungkan Kreativitas dalam penyajian Dan pengemasan Harus lalu digali Untuk dapat menciptakan Wadah penyajian Dan kemasan yang inovatif Pengemasan juga bertujuan Agar produk terlindungi Dan lebih steril Sungguh luar biasa Pembelajaran kita pada kali ini Banyak manfaat yang kita ambil Ternyata Kulit dari buah itu Banyak Kandungan khasiatnya Setara dengan Daging buahnya Demikianlah pembelajaran kita Pada kali ini Alhamdulillah Banyak manfaat yang dapat kita ambil Jangan lupa dukung terus Channel ini Dengan Subscribe Like Share Comment Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton